Memasuki musim haji, pusat penjualan perlengkapan dan oleh-oleh haji di Plora mulai diserbu calon jemaah. Penjualan pun meningkat hingga 30% dibanding hari biasa. Perlengkapan haji yang banyak diburu adalah baju ikhraum, kaos haji, mukena hingga sandal. Sementara oleh-oleh haji yang banyak diburu adalah air zamzam, coklat, madu arat, kacang arat hingga kismis. Sedangkan oleh-oleh jenis pusat penjualan yang diburu adalah tasbih dan sajadah. Tidak hanya dari dalam kota, pembeli juga datang dari luar kota Plora. Perlengkapan dan oleh-oleh haji ini didatangkan langsung dari Arab Saudi. Dari keperluan dan oleh-oleh haji. Bertana berangkat kapan Pak Indok? Berangkat insya Allah tanggal 21 Juni jam 7.30 pagi. Ini tadi beli ak? Kota berapa Pak? Sembilan Pak. Kok enggak beli langsung di sana Pak? Nanti Pak wangkat di Mekah. Pertama ya, repot, berat. Khawatir nanti kena dendam. Warga memilih beli perlengkapan dan oleh-oleh haji di Indonesia karena lebih mudah dan simpel. Selain itu, harganya juga lebih terjangkau. Kalau untuk tahun ini tuh Alhamdulillah ada peningkatan ya. Tapi sebagian kan sudah ada yang tertunda tiga tahun yang lalu. Oh dua tahun ya, dua tahun yang lalu. Jadi mungkin kekurangan-kekurangannya aja. Tapi tetap kalau dari segi penjualan ada peningkatan untuk haji. Sampai berapa persen, Bu? Ya mungkin bisa 20-25, 30 persen lah peningkatan dari penjualan biasa ya. Ratuskan calon jemaah haji asal Blora direncanakan akan berangkat ke Tanah Suci pada 20-22 Juni mendatang.